Hai Bunda Assalamualaikum kali ini aku mau berbagi resep jajanan unik lagi ini bisa dijadikan frozen food juga jadi tentu lebih awet dan tahan lama ya mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara buatnya yuk simak videonya hingga selesai langkah pertama siapkan 500 gram kentang yang sudah dikupas kulitnya dan dicuci bersih kukus sampai kentangnya empuk nah ini kentangnya sudah empuk bisa diangkat pindahkan ke dalam wadah kemudian dilumatkan seperti ini cukup ya ini disisihkan dulu lanjut panaskan minyak secukupnya masukkan tiga bawang putih yang sudah dicincang halus setengah buah bawang bombay tumis sampai harum dan layu masukkan 150 gram daging ayam ini sudah dipotong kecil-kecil masak sampai berubah warna tambahkan 100 gram wortel 100 ml air 1 sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh gula pasir dan seperempat sendok teh lada bubuk kemudian diaduk sampai tercampur rata masak sampai airnya menyusut dan bumbunya meresap ya nah seperti ini cukup terakhir masukkan satu batang daun bawang ini dimasak sebentar aja jika sudah bisa diangkat campurkan ke dalam adonan kentang yang tadi sudah dihaluskan kemudian diaduk sampai tercampur rata nah seperti ini cukup ya bunda lanjut ambil secukupnya adonan kalau ditimbang ini beratnya sekitar 50 gram ya bentuk lonjong seperti ini kemudian balut menggunakan rumput laut panggang atau nori ini aku pakai rumput laut kemasan kalau bunda mau pakai rumput laut yang lembaran besar itu bisa juga ya tinggal dipotong-potong aja nah hasilnya seperti ini lakukan sampai adonannya habis ya nah ini dia semuanya sudah selesai lanjut siapkan wadah masukkan 4 sendok makan tepung terigu tambahkan 100 ml air aduk rata sampai tidak ada bahan yang bergerindil jika sudah celupkan ke dalam bahan basah lalu baluri menggunakan tepung panir hasilnya seperti ini ulangi sampai semuanya habis ya dan ini dia setelah semuanya selesai kalau mau dijadikan frozen food susun dalam tin bowl seperti ini tutup rapat lalu simpan dalam freezer bisa awet hingga sebulan asal beku sempurna ya atau bisa juga langsung digoreng panaskan minyak sebelumnya pastikan minyaknya harus benar-benar sudah panas ya bunda gunakan api sedang cenderung besar karena kalau apinya kecil dan minyaknya belum panas maka kroket gulungnya ini bakalan hancur jangan lupa dibalik ya agar matangnya merata setelah garing dan berwarna kuning kecoklatan tandanya sudah matang bisa diangkat dan tiriskan lanjut goreng sisanya untuk menggoreng kroket ini jangan terlalu banyak ya bunda cukup 3-4 biji aja agar suhu minyaknya nggak turun yang bisa menyebabkan kroketnya rawan pecah ya nah ini dia kroket gulung norinya siap untuk disajikan satu resep hasilnya 16 biji ya bunda dengan beras satuan sekitar 50 gram luarnya garing crispy dalamnya lembut rasanya enak dan unik karena ada rumput lautnya ya bunda cocok untuk sekedar cemilan keluarga isian snack box atau ide jualan dicocol dengan saus sambal tentu makin nikmat jangan lupa dicobain ya bunda terima kasih sudah menonton hingga selesai semoga videonya bermanfaat dan selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye jangan lupa like, komen, dan subscribe ya aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya terima kasih